Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update lagi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Sabtu 3 Agustus 2024 bersama saya Sinta mulainya di Top 3 News Kompas TV. Berita pertama pada hari ini Sobat Kompas TV, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo menegaskan program makan bergisi gratis bukan program yang konsumtif. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo membuka acara dialog nasional program makan bergisi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Hashim beberkan dampak dari program makan bergisi gratis diantaranya membuat anak-anak lebih sehat dan cerdas. Hashim mengklaim ada lawan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang menuduh program makan bergisi gratis adalah program konsumtif. Kalau lawan-lawan Prabowo dan Gibran menuduh ini adalah program konsumtif. Prabowo dan Gibran dan timnya termasuk saya kami beda pendapat. Ini investasi untuk anak-anak kita untuk masa depan bangsa Indonesia. Ini investasi. Bergeser keberitaan selanjutnya, sahabat Kompas TV nama Bobi Nasution muncul di sidang kasus ex-gubernur Maluku Utara di istilahkan Blok Medan. Nama Bobi Nasution disebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan swap izin pertambangan gratifikasi di Maluku Utara. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku Utara, Surianto Andili menyebut istilah Blok Medan. Surianto tidak menampik bahwa istilah Blok Medan tersebut merujuk pada nama Bobi Nasution. Itu nanti di Pak Ucu yang bisa menerangkan seperti apa. Karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu. Tadi ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak Surianto Andili kan ngomong dia ada pertemuan itu. Dengan Pak Wali Kota Medan? Ya beliau kan juga membincangkan hal itu. Wali Kota Medan ini yang dimaksud menantunya Pak Presiden? Ya kan Pak Bapak Bapak tahu sendiri lah. Berita terakhir pada hari ini Sobat Kompasifika Polres Cimahi ungkap hasil forensik dari penemuan kerangka ibu dan anak di Bandung. Polres Cimahi terus mendalami penyebab kematian dua kerangka manusia yang ditemukan di padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil forensik diketahui dua kerangka tersebut merupakan perempuan dan laki-laki. Kapolres Cimahi AKB Petri Suhartanto mengatakan Kepolisian melakukan pemeriksaan top psikologi dan tes DNA di Puswapot. Satu kerangka itu berjenis kelamin perempuan dengan tinggi antara 160 sampai dengan 170. Kemudian yang satu kerangka lagi berjenis kelamin laki-laki itu di antara tingginya 150 sampai dengan 160. Untuk usia yang perempuan antara 50 sampai dengan 60 tahun. Kemudian yang laki-laki itu antara usia 15 sampai dengan 20 tahun. Oke Sobat Kompas TV itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel Kompas TV untuk berita update lainnya. Saya Sinta Melenia, kami tundur diri, dan sampai jumpa.